Lada merupakan sejenis rempah asal India yang dijuluki King of Spice. Memiliki peranan yang sangat penting dalam jalur perdagangan rempah di masa lalu. Lada yang disebut juga merica adalah rempah paling umum yang digunakan sebagai bumbu masakan. Dengan tambahan lada, makanan akan terasa lebih sedap, gurih dan terasa sedikit pedas. Lada masuk ke Indonesia itu bersamaan dengan adopsi kebudayaan India. Jadi ketika kebudayaan India termasuk juga religi, itu masuk ke Indonesia, masuk ke kepulauan Indonesia. Itu juga bersamaan dengan banyak aspek-aspek kebudayaan lain. Salah satunya adalah bahan makanan, cara memasak. Jadi sebelum adanya kebudayaan India, cara memasak di Indonesia itu sangat sederhana. Hanya bakar, hanya tanpa banyak bumbu. Fungsi lada itu sendiri memang yang pertama pasti sensasi ya, sensasi rasa pedas gitu. Tapi sebetulnya selain itu memang dia bisa mengurangi juga aroma amis ya. Dari masakan yang berbahan dasar misalnya ikan. Sebelum mengenal pedasnya cabai, masyarakat Nusantara terlebih dulu merasakan sensasi pedas yang berbeda dari kapulaga, jahe dan lada yang diperkenalkan bangsa India. Berbeda dengan cabai, pedas dari lada memberikan sensasi menggigit dan membuat rasa hangat di tenggorokan berkat adanya zat alfa hidroksi. Lada atau merica sudah dibudidayakan sejak lama. Masyarakat Yunani kuno bahkan telah mengenal lada sejak tahun 372 sebelum masehi. Sementara di masa Mesir kuno, lada dimanfaatkan sebagai bahan mengawetkan bumi. Kita tidak bisa tahu ya berapa tua, tapi kemungkinan yang paling tua itu bisa sampai 2000 tahun sebelum masehi. Karena kita bisa menemukan penggunaan lada ini di beberapa kebudayaan lain selain India. Misalnya di Mesir, yang dia mendapatkan lada dari India, kemudian dia meletakkan lada itu di hidung bumi. Salah satunya bumi dari Raja atau Fir'aun Ramses II. Sekitar tahun 1492, penjelajah asal Italia, Kolombus, mendapati jika tanaman lada yang tumbuh di India Barat banyak dimanfaatkan untuk pengobatan dan bumbu masak. Ia lalu membawanya sebagai komoditas perdagangan. Sejak saat itu, lada jadi rempah paling penting di dunia. Sehingga dijuluki sebagai rajanya rempah-rempah alias King of Spice. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke India untuk menukar emas dengan lada. Saking bernilainya lada, tidak ada lada yang didapat, kecuali lada yang diwarnai dengan darah. Begitu menurut penulis dan filosof Perancis, Fultet. Lada itu menjadi sangat berharga di Eropa itu abad kelima sampai dengan abad kelima belas. Itu di abad yang kita sebut sebagai abad kegelapan Eropa. Ya kan? Nah, pada periode itu mengapa lada itu penting bagi Eropa? Sebetulnya sederhana, karena itu bumbu masakan dan Eropa tidak punya banyak akses terhadap bumbu masakan. Jadi pada periode yang sama, garam juga mahal, lada juga mahal. Ya kan? Nah, itu sebabnya mengapa lada itu menjadi sangat penting. Dan lada pada periode itu dihargai juga sebagai pengganti alat tukar mata uang. Pada abad pertengahan, jenis lada hitam digunakan untuk menyembunyikan bau busuk daging. Lada hitam menjadi rempah paling tua di dunia. Saking kuatnya pengaruh lada hitam di dunia kesehatan kuno, lada hitam telah banyak digunakan dalam metode pengobatan tradisional seperti Ayurveda, Unani, dan Sida. Bangsa Portugis selalu membawa lada ke Nusantara sekitar abad ke-16. Perkebunan lada kemudian berkembang di berbagai tempat. Pulau Sumatera bahkan terkenal sebagai daerah penghasil lada sejak abad ke-17. Menghasilkan 39 ribu ton lada. Pelimpahnya lada Nusantara kemudian berbuah konflik antara pedagang barat dengan penguasa lokal. Dulu itu ada tiga kesultanan yang paling besar penguasa lada. Yang pertama ada kesultanan Banten yang menguasai juga Lampung dan Sumatera bagian selatan. Kemudian ada kesultanan Aceh yang menguasai Sumatera bagian utara. Dan ada kesultanan Banjarmasin yang menguasai Kalimantan Selatan. Inilah yang menjadi penghasil lada. Jadi pada waktu itu Sultan Haji sebetulnya ingin mengambil tahta dari ayahnya Sultan Anggintir Tayasa. Kemudian dia meminta bantuan VOC. Dan VOC mengajukan syarat, saya mau membantu Anda tetapi Anda harus menyerahkan monopoli lada. Dalam dunia perdukunan, lada atau merija kerap dijadikan media pelet. Namanya pelet pelintir merija. Ilmu pelet ini tidak termasuk pengasihan karena hanya bisa untuk membangkitkan nafsu birahi dari wanita yang jadi targetnya. Lada yang digunakan bisa jenis apa saja. Ada lada hitam, lada putih, lada hijau dan lada merah. Semuanya ditanam di Indonesia. Selain dari warnanya, keempat lada tersebut diolah dengan cara yang berbeda. Sehingga memiliki cita rasa dan aroma yang beragam. Lada putih dibuat dari biji lada yang sudah dimasak. Sementara lada hitam terbuat dari biji yang masih mentah. Lada putih Lada putih lebih mahal karena satu ya, petani itu kan harus menunggu lada ini matang. Kemudian pada saat dijual, dipasarkan, itu lada putih kan memang benar-benar murni lada. Pada saat dijual berat bersihnya. Nah kalau lada hitam ini berat bersihnya kan beserta kulit. Jadi itulah yang saya rasa membuat lada putih lebih mahal ya daripada lada hitam. Karena memang dia benar-benar murni menggunakan bagian dari lada itu, bagian dalamnya. Dikarenakan aroma dan rasanya yang kuat, lada hitam paling banyak digunakan sebagai bumbu atau bahan tambahan pada makanan. Terlebih pada kuliner khas India. Penggunaan lada tak boleh absen, memberi warna tersendiri pada kuliner ala India yang otentik dan kaya rumpah. Ayo siapa mau coba? 99% khas buat masakan rumpah India, kita 99% pakaian lada. Lain masak, lain rumpah-rumpah juga ada kita, tapi khas lada, rumpah-rumpah. Ya seperti itu, seperti itu udah biasa itu kita masak ya. Apapun kita masak ayam, kari, daging kari, rogan josh, atau butter, chicken, atau yang tadi kita masak karahi panir. Tadinya saya pakai lada juga, itu buat harumah, jatuhnya harumah. Kalau kita perlu, kita pengen pedas, kita bisa cabai bubuk masuk atau cabai rawit masuk. Dalam kuliner Nusantara, lada umumnya digunakan pada masakan bercita rasa pedas. Misalnya pada olahan gulai atau tongseng. Sementara untuk sajian sup, lada memberikan sensasi rasa hangat pada kuahnya. Bikin nyaman. Dalam penggunaannya, lada giling segar lebih dianjurkan daripada lada bubuk. Namun untuk menjaga rasa dan aromanya, sebaiknya taburkan lada pada proses akhir memasak. Dalam proses memasak tentunya setiap orang punya cara berbeda ya. Kalau saya sendiri menyarankan bagi orang yang baru coba masak atau mencoba resep baru, sebaiknya memberikan lada itu di bagian akhir. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita tambahkan di proses awal misalnya, atau di pertengahan itu, kan kita memasak dia akan berkurang ya, kadar airnya atau reduce-nya. Nah pada saat reduce ini, bisa jadi terlalu lebih kuat rasanya. Nah apabila kita tambahkan di bagian akhir, misalnya kita membuat saus, pada saat sausnya sudah mencapai tekstur yang kita inginkan, kemudian kita tambahkan lada, nah itu biasanya agak lebih mudah mengontrolnya. Selain lebih kuat cita rasanya, biji lada yang digiling memiliki lebih banyak manfaat bagi kesehatan manusia, dibanding merica kemasan yang sudah digiling. Lada atau merica mengandung senyawa tumbuhan bernama peperin yang memiliki sifat antioksidan yang kuat. Lada berguna sebagai anti-inflamasi, menjaga kesehatan pencornaan, dan mengontrol gula darah. Bahwa lada ini dari zat biperinnya, memiliki sifat anti-radang dan anti-bakteri, sehingga dikaitkan seringkali dengan kalau konsumsi lada dengan kadar yang cukup, katanya dapat membantu mengatasi keluhan kembung.